Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah nasihat dari Imam Al-Bukhari untuk para pelajar, untuk para santri Beliau mengatakan menuntut ilmu bukanlah perkara mudah dan sederhana Menuntut ilmu butuh pengorbanan dan kesabaran tingkat tinggi untuk menguasainya Selain itu, godaan dalam proses mencari ilmu juga cukup banyak Beraneka ragam dan datang silih berganti Baik godaan dari luar maupun dalam diri sendiri Kesuksesan seorang pelajar sangat ditentukan oleh sejauh mana dia mampu mengusir setiap godaan Mampu melewati setiap godaan Seh Jalaluddin As-Suryuti dalam kitab Riburrawi Mengutip sebuah kisah tentang nasihat Imam Bukhari Kepada seorang murid yang ingin belajar hadis kepadanya Di sana disebutkan Langsung saya bacakan saja kurang lebih artinya begini hal ini Atau menuntut ilmu Tidak sempurna Kecuali seseorang menguasai empat bidang Jadi harus dengan empat bidang Yang pertama adalah Ma'rifatul kitabah Mahir baca tulis Mengerti bahasa Selain mengerti atau mahir baca tulis Mengerti bahasa Menguasai ilmu soraf dan ilmu nahwa Kemampuan ini juga harus dibaruni Dengan karunia Allah berubah Kesehatan Kemampuan Keuletan Dan hafalan Apabila empat hal ini berjalan dengan baik Maka dia akan diberikan empat keuntungan Keluarga Anak Harta Dan domisi Tapi seketika itu pula Dia akan diuji dengan empat ujian Musuhnya dengki Celaan sahabatnya Makian dari seseorang berhasil melewati ujian ini Sekali lagi Musuhnya dengki Celaan sahabatnya Makian dari orang bodoh Dan keirian para ulama Pada saat itu Namun jika Seseorang berhasil melewati ujian ini Di dunia ini Dia akan memperoleh empat kebaikan Yang pertama Semakin kunah Menerima Apapun Pemberian Allah Keyakinannya akan meningkat Yang ketiga Yang ketiga Merasakan Ni'matnya Ilmu Dan kenikmatan hidup Kela di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Akan memuliakannya Dengan empat kesempatan Yakni Satu Akan dapat Memberikan syafaat Kepada siapa Yang dia inginkan Yang kedua Berhak memberi minum Kepada siapapun Dari telah Nabi Muhammad Selanjutnya Akan dinaungi Bayangan Arsh Dan diposisikan Di syurga Paling tinggi Di samping Syurga Para nabi Maksud dari Pernyataan ini Ialah bahwa Keharusan Bagi penuntut Ilmu Menguasai empat bidang Sebagai dasar Mencari ilmu Yaitu Pandai baca Pandai tulis Menguasai bahasa Dan gramatikalnya Keempat potensi Ini tidak akan Berkembang Kecuali atas Karunia Allah Dalam konteks ini Anugerah Allah Itu berupa Empat hal Yakni Akan dicapai Dengan Kesehatan Kemampuan Kesemangatan Dan Kekuatan Hafa'ala Maka Sepintar Apapun Seorang anak Bila Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Kesehatan Dan kesempatan Belajar Kepadanya Tentu Proses Belajarnya Akan menjadi Tidak efektif Dan tidak Sempurna Setelah berhasil Menguasai empat Bidang ini Diberikan empat Karunia Tuhan Maka dia akan Mendapatkan Empat Keuntungan Keluarga Anak Halta Dan domisi Di samping Tentu saja Akan beruntung Dia juga Diuji Dengan empat Ujian Jadi ada Musuhnya Yang tungki Sahabatnya Juga ikut-ikutan Mencacimaki Ada Umpatan Dan hinaan Dari orang-orang Yang huduh Dan ada juga Ulama Yang iri Terhadap Kepintarannya Jadi jika Dia mampu Mempertahankan Dan bersabar Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikannya Empat Kebaikan Semakin Kona'ah Keyakinannya Bertambah Kuat Dia merasakan Ni'matnya Ilmu Dan diberikan Kebahagiaan Hidup Di akhirat Kelab Kebahagiaannya Disempurnakan Dengan Empat Kesempatan Mereka Diberi kesempatan Untuk memberi Syafaat Kepada orang Yang diinginkannya Dilindungi oleh Arash Berhak Memberi Minum Kepada Siapa saja Dari Telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan dia Diletakkan Di syurga Kelas tinggi Yang berada Di samping Syurga Para Nabi Ya Allah Begitu Ni'matnya Wallahu A'lam Bismillah Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu Al-Mafiq Ila Aqwa Menteriq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu